Intro Assalamualaikum pemirsa dimanapun anda berada Lintas Berita kembali hadir Dengan menyajikan berbagai informasi menarik seputar pergembangan Kabupaten Sia sekitarnya Bersama saya Nona Lestari inilah Lintas Berita selengkarnya Pemirsa Pemerintah Kabupaten Sia melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Menajak Turde Kampung bersama Bupati Sia di Kampung Simpang Perak Jaya Kecamatan Kerinci Kanan Kegiatan Turde Kampung yang ditajak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung DPMK Kabupaten Sia kali ini Berlangsung di Kampung Simpang Perak Jaya Kecamatan Kerinci Kanan Bersama Bupati Sia Kaufedri dan dihadiri beberapa Kepala OPD Kabupaten Sia Dikatakan Kepala DPMK Yurnalis bahwa kegiatan Turde Kampung ini Merupakan ajang silaturahmi pemerintah Kabupaten Sia bersama masyarakat Serta melakukan tanya-jawab terkait persoalan di tiap-tiap kampung Pada kesempatan ini Bupati Sia Kaufedri dalam sambutannya menyampaikan beberapa program pemerintah Kabupaten Sia Seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, air bersih, listrik, serta teknologi informasi Bupati berharap di era revolusi digital tahun 2020 Tiap sekolah di Kabupaten Sia memiliki jaringan internet Dalam meningkatkan pendidikan agar anak-anak di masa mendatang melek teknologi Dan juga dapat memudahkan masyarakat dalam urusan pelayanan Ini kan persoalan di Kencikanan ini adalah sumber air bersih yang tak ada Dan tahun ini ya dengan poster itu didorong air itu sampai ke Kencikanan Nah mudah-mudahan tadi ada beberapa desa yang mulai juga sambungan rumah Ya teman-teman dua desa dan saya kata apakah nanti dia dekat sana itu simpang apa Terima jaya 2020 ini saya sampaikan tidak ada lagi sekolah yang tidak bisa masuk internet Tak bisa ditolak nih Pak Karena sekarang namanya revolusi industri 4.0 IT berpasangan digital Jadi makanya anak-anak kita ini harus paham Pak internetnya Turda kampung ini masyarakat memberikan pertanyaan terkait pendidikan, infrastruktur jalan, pertanian, dan lainnya Dan dijawab langsung Bupati Siak Al-Fedri serta Kepala OPD Kabupaten Siak Selain itu juga dilakukan penyerahan santunan anak yatim dan penyerahan bantuan Kepada Masjid Baitur Rahim yang merupakan program kampung binaan keluarga Sakina Serta peletakan batu pertama masjid oleh Bupati Siak Al-Fedri Dari kerinci kanan, tim Liputan Siak Televisi melaporkan Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam lintas berita hari ini Saya Nona Lestari bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Wassalamualaikum Wr. Wb